Pandang Yesus, pandang dia, pandang dia, saya tidak pegang kau, kau kuatkan kakimu di bawah sekuatnya, tapi kalau Tuhan membawa engkau untuk seperti yang dia mau, silahkan, aku berdoa, pengurapan Tuhan bekerja, mengalir. Sebenarnya Michelle, kami kaget melihat ada seorang Madura yang dibaptis oleh pendeta Resulilubis, seolah-olah orang Madura ini adalah seorang muslim yang murtad lalu dipamerkan ke media publik dan dibaptis oleh pendeta Resulilubis menggunakan baptisan tenaga dalam. Namun, akhirnya kami tahu bahwa konten ini merupakan konten settingan dan mari kita sama-sama telah ah kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan berlindungan Allah ya. Alhamdulillah, kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk membersamai kalian melalui channel ini tentunya. Kami akan menyampaikan dan mengomentari video-video yang menurut kami tidak masuk akal. Dan kita akan tahu agama mana sebenarnya yang menyimpan kebohongan. Kali ini kita akan mencoba mengamati bagaimana proses murtadnya si Ibudi, seorang warga Madura dan kalian bisa simak video selengkapnya. Sekarang kamu siap untuk hidup yang baru? Siap, betul ya. Coba ada pesan-pesan apa? Pesan-pesan apa? Karena kemarin kita sudah konseling baptisan. Jadi saya rasa intinya kamu sudah pahamlah baptisan. Inti simpelnya coba, kamu yang cerita sendiri. Saya dibaptis karena perintah Tuhan, tanda pertobatan saya karena saya percaya. Dan yang keempat, saya dibaptis harus tenggelam karena itu firman Tuhan. Yang kelima, saya dibaptis, saya siap menanggung resiko apapun. Nah, coba kamu sendiri yang ngomong. Coba. Yang pertama, saya pertobat. Yang kedua, karena saya perintah Tuhan. Yang ketiga, berubah. Oke, jadi yang pertama itu. Intinya pada teman-teman yang di sana, kemohon saya untuk kembali kepada Tuhan yang benar. Itu saja yang pesan saya. Bagaimana nanti ribet-ribet kan? Ini tidak ada unsur pengaksaan. Cerita-cerita. Kamu sendiri bilang. Jadi ini karena kemohon saya. Dan saya ingin bertobat untuk meninggalkan yang lama. Untuk hidup yang mulai, hidup baru lagi. Ya oke, terus udah gitu. Sahabat-sahabat usyal, dari cuplikan singkat ini kita tahu bahwa si Budi ini sudah diajarkan atau sudah melakukan konseling tentang baptisan. Artinya si Budi ini sudah mendapatkan teori dan penjelasan tentang pembaptisan. Namun hal tersebut kita skip saja dan kita langsung menuju kolam baptisnya. Untuk melihat dan menyaksikan bagaimana ceritanya. Sekaligus kita akan mendengar bagaimana dongengan si pendeta ini. Karena si Budi ini disuruh untuk melihat Yesus. Bagaimana caranya? Yuk kita simak. Pandang Yesus. Pandang dia. Pandang dia. Saya tidak pegang kau. Kau kuatkan kakimu di bawah. Sekuatnya. Tapi kalau Tuhan membawa engkau untuk seperti yang dia mau. Silahkan. Aku berdoa. Pengurapan Tuhan bekerja. Mengalir. Terima. 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 Ini kok bisa jatuh. Saya pegang. kan itu videonya lihat kayak ada yang dorong gitu kan saya bilang saya takut ibu bilang tarik dia lama kali dia di dalam pandang Yesus hadirat depan kuasa penuh dalam namis kamu bekerja atas kuasa kamu bekerja atas kuasa kamu bekerja atas orang masuk marah luar biasa ya indah ya coba gak bersaksi apa yang kamu rasakan terlalu dibapis lebih tenang pikiran saya tenang ya itu ada emosia diusmu luar biasa ya indah ya coba gak bersaksi apa yang kamu rasakan terlalu dibapis lebih tenang pikiran saya tenang ya itu ada emosia diusmu tenang ya luar biasa oke ya udah selamat nah jadi itulah ya sahabat ofisial yang kami maksud sebagai settingan karena dari proses membaptisannya saja sudah tidak masuk akal disini pendeta risul seolah ingin pansos dengan melakukan dua kali ceripan tanpa menyentuh jika berdasarkan ajaran gereja katolik baptis sebenarnya itu cukup satu kali saja bukan dua kali kecuali rumusannya tidak menggunakan teri tunggal maka itu harus dibaptis dua kali atau dibaptis ulang begitulah ajaran Kristen yang kami tahu ya sahabat ofisial lalu dimana kami kaget dan tahu bahwa murtadin ini sebuah settingan kita bisa menyaksikan pada lagu rohani Kristen bagaimana mungkin kok dia bisa begitu hafal tentang lagu tersebut coba kalian dengarkan baik-baik ku menang bersama Yesus Tuhan ku menang, ku menang di dalam peperangan ku menang, ku menang Allah setan, haleluya ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti lagi bagaimana menurut kesimpulan kalian apakah si Budi benar-benar murtad atau keluar dari Islam lalu melihat Yesus yang membaptisnya namun ada keanehan yang lain baru masuk Kristen saja dia sudah begitu hafal dengan lagu-lagu rohani yang dianyikannya bukankah ini sebuah keanehan dan tidak masuk akal bagi umat Islam tentunya lalu silahkan kalian bandingkan dengan para mu'alaf yang masuk Islam tanpa perlu neko-neko atau aneh-aneh misalnya disuruh melihat Allah menggunakan tenaga dalam luar biasa ya begitu jauh perbedaannya selamat menikmati Yang murtad satu orang, tapi yang memutuskan untuk mu'alaf justru ratusan orang. Kira-kira agama Kristen ini punya masa depan gak ya? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar video ini ya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya video video kami ke social media kalian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax